Intro 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 Kalau engkau hidup dan menemukan nanti suatu zaman Yang orang-orang di zaman itu dulunya miskin Kere penggembala ternak Tidak memakai alas kaki Kelanjang dada sakit miskinnya Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya Berlomba-lomba dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi Jika zaman itu engkau temukan Maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat Sudah sangat dekat Hadis ini sahih Imam Muslim Diceritakan oleh Umar Ibn Khattab Di hadis Imam Ahmad Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah Bertanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Siapakah yang engkau maksud Miskin Penggembala ternak Tidak memakai alas kaki Telanjang dada Tiba-tiba Menjadi kaya raya Dan berkuasa Lalu mereka berlomba-lomba Membangun gedung-gedung yang tinggi Siapakah itu yang engkau maksud Ya Rasulullah Maka Nabi menjawab Humul Arab Mereka adalah bangsa Arab Faktanya memang benar demikian Lihat dulu Jazira Arab Sebelum minyak bumi ditemukan Miskin Kereh Negeri tandus Punya gurun sahara yang sangat luas Seperti tak punya harapan dan masa depan Kau tengok nanti ada ufad Orang yang tidak pakai sloth Tak pakai sendal Orang usah Orang fakir Pengembala-pengembala kambing Tidak pakai sendal Tak pakai alas kaki Fakir miskin Pengembala kambing Yatatawaluna fil bunyan Tapi mereka berlomba-lomba Membangun gedung-gedung tinggi Pencakar langit Apa maknanya ini? Orang-orang yang susah Tiba-tiba dapat harta melipah Sehingga tidak lagi dia tahu Bagaimana cara mengatur harta ini Hasil berlomba dengan dunia-dunia Sekarang banyak penafsiran-penafsiran Ada yang menafsirkan Yang dimaksud dengan Pengembala kambing Yang tidak beralas kaki Miskin susah Adalah negara-negara Teluk Bahrain Qatar Oman Saudi Arabia Dubai Uni Emirat Arab Yang dulunya susah Pengembala kambing Orang Arab badui Yatatawaluna fil bunyan Sekarang belomba-lomba Membangun gedung-gedung tinggi Burj Power Tinggi Tempat helikopter di atas Dubai sudah menjadi Paris Arab Tapi setelah minyak bumi ditemukan Mereka menjadi negeri petrodolar Lalu mendirikan negara sendiri-sendiri Arab Saudi Kuwait Qatar Bahrain Uni Emirat Arab Oman Yaman Coba lihat Perlombaan membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Mewah-mewah Di Tanah Arab saat ini Lihat saja yang terdekat Masjid Al-Haram Apa yang dibuat sekitarnya Masya Allah Lihat saja Masjid Nabawi Apa yang mengelilingi Masjid Nabawi Silahkan lihat Riyadh Disulap menjadi kota Metropolitan Ala Eropa Dengan gedung-gedung Tinggi Supremewahnya Silahkan lihat Kejedah Bahkan negara tetangganya Seperti Kuwait Ibu kota Kuwait Membuat kita akan Takjub dan silau Melihat perkembangan Pembangunan dan kotanya Yang sangat Menawan Silahkan Datang ke Abu Dhabi Siapa yang tidak kenal Dengan keindahan Dan kemewahan Kota Abu Dhabi Silahkan lihat ke Dubai Dan justru gedung tertinggi Di dunia hari ini Adanya di Dubai Namanya Buruj Khalifah Ketinggian gedung itu 828 meter Perlombaan membangun Gedung-gedung yang tinggi Tidak selesai Ternyata Sekarang Dijedah Di tepi laut merah Sedang dibangun Gedung tertinggi Di dunia Yang akan mengalahkan Gedung yang ada di Dubai Yang membangun ini Adalah orang terkaya Nomor 5 dunia Namanya Pangeran Al-Walid Bin Talal Nama gedung Adalah Kingdom Tower Diperkirakan selesai Tahun 2018 Ketinggian gedung ini 1,2 kilometer Menghabiskan dana Ratusan triliun Miskin dulunya Penggembala ternak Hari ini Kaya raya Berlomba-lomba Serta berbangga-bangga Membangun gedung-gedung Yang tinggi Jika zaman itu Sudah engkau temukan Kata Nabi Maka jarak masa Antara engkau Dengan kiamat Sudah sangat Dekat Ini yang pertama Terima kasih telah menonton